Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Bandung mencatat dalam lima hari terakhir, suhu minimum Bandung menyentuh 17 derajat Celcius di bawah nilai suhu minimum normal. Hal tersebut diakui Kepala BMKG Kota Bandung, Teguh Rahayu, kepada Humas Kota Bandung, Kamis, 20 Juli 2023. Ia menjabarkan, suhu udara dingin belakangan ini, merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi, ketika masa puncak kemarau pada Juli hingga Agustus. Pada tanggal 14 sampai 18 Juli, BMKG mencatat suhu Kota Bandung sempat mengalami kenaikan dari 19 derajat ke 20 derajat Celcius. Namun, pada tanggal 18 Juli, memang terjadi penurunan suhu ke 17 derajat Celcius. Jelas perempuan yang kerap di sapa Ayu ini. Berdasarkan data tersebut, Ayu menjelaskan, terlihat suhu udara minimum mengalami perubahan signifikan, pada Selasa, 18 Juli 2023, yakni mencapai 17 derajat Celcius. Padahal, nilai suhu minimum normal pada bulan Juli adalah 18,2 derajat Celcius, dan pada Agustus nilainya 17,5 derajat Celcius. Ia memaparkan, suhu dingin ekstrim memang cenderung berpeluang terjadi saat musim kemarau, terutama di malam hari. Saat musim kemarau, pada siang hari, terik sinar matahari maksimal karena tidak ada tutupan awan. Akibatnya, permukaan bumi menerima radiasi yang maksimal. Sedangkan di malam hari, bumi akan melepaskan energi karena tidak ada awan. Maka dari itu, di malam hari hingga dini hari, radiasi yang disimpan di permukaan bumi, akan secara maksimal dilepaskan. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan permukaan bumi mendingin dengan cepat, karena kehilangan energi secara maksimal. Dampaknya adalah, suhu minimum atau udara dingin yang ekstrim di malam hingga dini hari, ungkapnya. Selain itu, menurut Ayu, penyebab tambahan mengapa suhu udara menjadi dingin pada puncak musim kemarau adalah, karena adanya musim dingin di wilayah Australia. Terdapat pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia, menyebabkan pergerakan masa udara dingin menuju Indonesia, atau lebih dikenal dengan angin monsoon Australia. Hal ini juga merupakan penyebab utama terjadinya musim kemarau di Indonesia, angin monsoon Australia ini membawa suhu dingin yang berada di wilayah Australia ke wilayah Indonesia, yang berada di wilayah BBS atau belahan bumi selatan, paparnya. Ia mengatakan, fenomena suhu dingin ini, secara empiris akan berlangsung hingga Agustus 2023. Pada awal September, akan berangsur menghangat kembali. Oleh karena itu, Ayu mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Bandung, untuk tidak khawatir melihat fenomena ini. Sebab, suhu dingin pada puncak musim kemarau, adalah suatu fenomena yang wajar terjadi, terutama untuk wilayah Indonesia di BBS. Masyarakat diharap untuk menyiapkan diri dengan menggunakan jaket dan atau selimut di malam hari, dan selalu menjaga stamina tubuh sehingga terhindar dari berbagai potensi penyakit, imbau Ayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.